Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada demo video ini akan diperlihatkan bagaimana proses pengkoreksian tugas ya proses mengkoreksian tugas dengan aplikasi Microsoft Teams tahap pertama pasti harus dibuka aplikasi Microsoft Teams terlebih dahulu kemudian disini ada tim kelas yang sudah dibuat ya di sini ada tim kelas yang sudah dibuat kemudian pilih kelasnya ya pilih kelas yang akan di cek untuk dikoreksi itu kelas mana misalkan ini akan mengkoreksi kelas 11 Mia 1 maka klik di sini 11 Mia 1 kemudian selanjutnya adalah pilih mapel Bapak Ibu Buru masing-masing klik pilihan mapelnya karena disini saya mengajar prakarya kewirausahaan maka saya klik yang mapel prakarya kewirausahaan kemudian berikutnya adalah cek tugas yang akan dikoreksi misalkan tugas yang akan dikoreksi adalah penugasan dengan judul PKWU semester 2 pertemuan ke 1 maka klik lihat tugas ya maka akan dibawa ke halaman ini ya disini ada perlu beberapa yang ada beberapa yang perlu diperhatikan yang pertama adalah ini adalah nama siswa nama siswa ini nama belakang dulu baru nama depan jadi nama depannya ada di belakang ini harusnya Elvina Andriane Putri ya karena ini by system jadi nama belakangnya ada di depan seperti itu kemudian disini status status dilihat artinya siswa tersebut hanya melihat tugas tanpa ada tindak lanjut dari apa yang sudah dilihat tersebut maka kalau kita klik disini dia tidak ada jawaban apa-apa tidak ada lampiran jawaban apa-apa kemudian kita lihat belum dikumpulkan oke kita klik ini mungkin siswa yang bersangkutan sudah mencoba menjawab cuma siswa yang bersangkutan tidak klik tidak mengklik tombol mengirimkan tugas ya tidak mengklik tombol mengirimkan tugas maka akhirnya tugasnya tidak masuk di lampiran disini harusnya nanti disini ada lampiran ya tidak ada lampiran kemudian kita coba lihat cari yang sudah ada jawabannya ini misalkan oh sini ya dikumpulkan ya dikumpulkan tapi tidak ada isinya coba kita cari yang ada isinya misalkan dikumpulkan sama tidak ada isinya Hai dikumpulkan 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 ya di sini ternyata status ditumpulkan tapi tidak ada lampiran coba kita cari contoh lain yang ada lampirannya kita lihat misalkan anak sebelas mia 2 mapel yang sama misalkan mapel prakarya kewirausahaan kemudian tugas yang sama semester 2 pertemuan 1 kita lihat ya kita lihat yang ini ini sama coba disini semua sama tidak ada lampiran tugasnya ini coba kita cari contoh yang lain tadi di sebelas mia rakarya kewirausahaan ini materi yang kedua ini materi yang pertama kemarin sudah sempat di koreksi tadi sudah sempat di koreksi ini coba yang kedua coba yang kedua coba ini ini adalah contoh lampiran yang dikirimkan oleh siswa kalau lambangnya seperti ini berarti ini adalah lampiran berupa link siswa melampirkan berupa link link ini bisa bisa macam-macam bisa jawaban mereka dari google drive bisa link website atau link gambar dan lain sebagainya kemudian kalau ini ini adalah contoh lampiran dalam bentuk gambar ya lampiran dalam bentuk gambar nanti bisa langsung di view disini ya bisa langsung di perlihatkan disini ya contohnya seperti ini tapi kalau kita klik lampiran ini dia akan diarahkan ke halaman browser ya itu contoh dalam bentuk link dan contoh dalam bentuk gambar kita coba cari yang lain ini link dalam bentuk sama sama ini link karena kemarin penugasannya sama coba kita lihat lagi yang yang dalam format yang lebih lengkap ya ini sudah sempat di koreksi ya ini contoh dikumpulkan statusnya ya kita lihat disini ini adalah siswa mengirim gambar ya mengirim gambar maka akan tampil seperti ini kita tinggal klik disini akan tampil gambarnya disini kemudian ini dalam bentuk link ya link IG maka akan dikirim akan akan diklik diklik akan membuka halaman IG Instagram kemudian ini kalau bentuknya office maka dia akan otomatis di view disini ya kita lihat ini ya akan secara otomatis membuka microsoft wordnya disini ya tidak di aplikasi tersendiri tapi di dalam aplikasi teamsnya itu sendiri ya seperti ini ya ya kemudian sama ini juga Excel ya lihat ini dalam bentuk Excel ya seperti ini kalau dalam bentuk Excel kemudian ini link juga ini adalah gambar juga ya tinggal kita kasih komentar di tugasnya semangat semangat selamat menikmati kita kasih nilai disini adalah 100 karena dia jawabannya semuanya lengkap kemudian klik kembalikan maka pada saat klik kembalikan si anak yang punya tugas ini akan melihat kalau nilai dia adalah 100 kita tutup, sudah jadi semua pekerjaan anak sudah dikembalikan oke caranya seperti itu kurang lebihnya terima kasih video sikat ini semoga bisa memberikan manfaat untuk semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh